Coba bayangkan, walaupun susah juga ngebayanginnya nih. Kalau salah seorang dari anak kita masuk neraka misalnya, Ya Rab, dari 3, 4, 5 anak kita ternyata salah satunya masuk neraka. Na'udzubillah min dali. Tapi di dunia sudah kelihatan kan? Ya Allah, ini kenapa narkoba? Anak kalau sudah kena narkoba berat harapan untuk baik. Ini kok sudah suka berzina, masih kecil, pacar-pacaran. Ya Allah, kenapa anak saya kayak begini? Suka mabuk-mabukan, suka berjudi. Tauran, geng motornya juga, bukan geng motor yang positif. Ya Rab, pada kondisi seperti itu tuh, orang tua harusnya gelisah. Sebab nanti orang tua yang akan ditanya, kenapa bisa punya anak seperti ini? Pendidikan apa yang kamu berikan kepada dia? Makanan yang bagaimana yang kau asupkan kepada dia? Kenapa tidak kau cintakan dia kepada Allah? Kenapa tidak kau cintakan dia kepada Rasulullah? Kenapa tidak kau cintakan dia kepada Al-Quran? Mungkin kamu salah didik. Anakmu itu mandiri kalau bukannya kalau bisa mandi sendiri. Anakmu itu mandiri, bukan kalau sudah punya gaji sendiri. Anakmu itu mandiri ukurannya pertama kali adalah kalau begitu dengar azan, langsung sholat. Allah, itu mandiri itu sudah ukurannya. Ukuran anak kita itu mandiri. Apalagi misalnya laki-laki ketika dengar azan, bergegas, harus berusaha ke masjid, berjamaah. Itu mandiri. Anakmu kamu anggap sudah berhasil pendidikannya, bukan kalau selesai S1 terus, S2 terus, S3 terus. Jangan kalah Samsung saja sudah S9, anak ibu sampai S berapa rencananya? Hah? iPhone saja sudah berapa sekarang? S berapa? S10? Anak ibu-ibu S berapa? Ukuran pendidikan anakmu adalah kalau sudah mau baca Quran setiap hari, kalau sudah mau menghayati Quran setiap hari, kalau sudah mau memura jahat, mengulang-ulang hafalan setiap hari, itu berarti ibu-ibu bukan cuma punya anak yang mandiri, tetapi sudah punya jembatan ke sewarga. ulang-ulang hafalan sentiap hari, selamat datang-ulang hafalan dengan yang sibuk kita. 큼 tusin Terima kasih.